Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana seminar rancangan aktualisasi dan hasil dari aktualisasi di pelatihan dasar CPNS Nah, kali ini kita akan membahas ada tiga diskusi yang pertama, bebot atau nilai apa saja yang akan dinilai kemudian ada susunan slide dan tips komunikasi ketika presentasi serta satisnya adalah bukti habituasi ya, kita langsung mulai apa saja yang dinilai di seminar rancangan aktualisasi di seminar rancangan aktualisasi ini bebotnya 20% kemudian di seminar pelaksanaan di hasil aktualisasi bebotnya 30% nah, untuk rancangannya sendiri itu ada lima bobot nilai yang pertama, ada ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda tiga jadi kalau teman-teman sekarang di bagian satu ini ini erat kaitannya dengan isu apa yang diangkat oke, isu apa yang diangkat kita lihat ya mengenai isu yang diangkat ini visualisasi isunya memang benar-benar harus jelas terlihat gap-nya kondisi idealnya bagaimana harusnya seperti apa menurut peraturan atau harapan stakeholder-nya seperti apa sedangkan kenyataan di kantor teman-teman itu seperti apa jadi gambar jelas kalau bisa pakai gambar, pakai gambar kalau ada data, lebih baik juga pakai data jangan hanya tulisan karena jika ada visualisasi gambar ataupun data, itu lebih mudah penguji untuk menangkap oh iya, isunya udah jelas nih emang ada masalah yang harus diselesaikan contohnya saya ambil di sini ada isu yang diangkatnya adalah optimalisasi pelayanan di KPP XXX nah, di sini teman-teman ada fokus, ada lokus ya fokus itu, fokus isunya di mana dioptimalisasi pelayanan dan lokusnya di mana di KPP apa gitu itu harus ada jadi jelas fokusnya apa lokusnya di mana kemudian isunya yang dibeberkan di identifikasi isu yang dijelaskan atau diterangkan pada seminar mengenai masalah-masalah yang ada gitu misalkan banyak WP yang balik lagi karena pesaratannya kurang kemudian link tree yang ada di media sosial yang seharusnya jadi sumber informasi untuk wajib pajak ternyata kurang efektif gitu gara-gara susunan di dalamnya kurang informatif kemudian yang ketiga layanan balasan WhatsApp yang lambat gitu kemudian isu yang kedua optimalisasi proses pembuatan bukti potong nah, isu yang dijelaskan masalah-masalah yang sebenarnya ada di kantor itu dijelaskan misalkan masih pakai Excel-nya manual kemudian karena manual akhirnya melibatkan banyak orang itu dijabarkan secara jelas seharusnya kan sudah otomatis atau apa dan seharusnya bisa cukup satu orang ternyata karena pakai Excel-manual akhirnya banyak orang yang terlibat nah, untuk penjelasan yang lebih jelasnya lagi kalau dalam isu yang bersatu ini ya disitu bisa ditambahkan jika ada banyak WP yang balik lagi itu capture ada berapa banyak sih tiap hari ada nggak yang bolak-balik gara-gara persyaratannya kurang kalau emang ada datanya itu lebih bagus tapi kalau misalkan emang datanya nggak ada nih teman-teman juga bisa ambil dari testimoni atau wawancara pada petugas TPT di situ gitu teman-teman capture gitu berupa video dan petugas TPT tersebut emang bilang gitu banyak WP yang balik lagi gitu gara-gara persyaratannya kurang kemudian terkait link tree yang kurang efektif teman-teman juga bisa screenshot jadi bukan hanya tulisan tuh tapi benar-benar masuk ke media sosialnya masuk ke link tree-nya screenshot lah link tree-nya seperti apa gitu seberapa tidak efektifnya atau kurang informatifnya link tree yang ada gitu jadi si penguji itu langsung bisa melihat gambarnya oh link tree-nya ternyata emang kurang informatif gitu jadi bukan hanya tulisan tapi sampai ke visualnya kita bantu jelaskan ke penguji gitu kemudian yang layanan WA yang lambat nah screenshot juga gitu keluhan di whatsapp kantor tersebut gitu bahwa ada WP yang menyatakan balasan adminnya lambat seperti itu ya sejelas mungkin pakai data atau pakai gambar jadi bukan hanya tulisan aja gitu dan bukan hanya penjelasan lisan saja biar memudahkan si penguji menangkap apa isunya digambarkan gitu isu yang kedua screenshot Excel yang sekarang dipakai oleh petugas terkait untuk membuat bukti potong jadi kelihatan nih Excel-nya atau bukan hanya screenshot bawa filenya buka filenya gitu ini yang sekarang itu kondisinya seperti ini ke Excel yang digunakan adalah seperti ini gitu jadi si penguji langsung oh iya ya kok bisa masih pakai Excel kayak gitu gitu padahal udah zamannya udah harisnya udah otomatis dan lain-lain gitu kemudian dijelaskan juga siapa saja yang terlibat di gara-gara masih dilakukan manual gitu sebutkan berapa orangnya gitu dan di bagian mana saja benar-benar jelas, clear gitu kemudian bukti potongnya ini untuk berapa pegawai gitu biar kelihatan kompleksitasnya kalau hanya bukti potongnya bagi 10 pegawai kan eh pakai manualnya sebenarnya nggak jadi masalah gitu tapi ketika terdengar bahwa itu untuk 500 pegawai gitu kan penguji langsung wah 500 pegawai masih pakai Excel manual gitu jadi kerasa apa kerasa urgensitasnya itu kerasa gitu jadi disitu disebutin bahwa 500 bukti potong masih pakai Excel manual jadi gagasan kreatif saya saya akan membuat spreadsheet otomatis gitu untuk menyelesaikan bukti potong ini jadi menggabungkan database pegawai dan lain-lain gitu jadi digambarkan sejelas mungkin nah setelah visualisasi isunya jelas si penguji udah clear gitu maka ketepatan rencana kreatifnya dikaitan dengan agenda 3 ini mudah gitu maka teman-teman tinggal masuk aja ke rancangan aktualisasinya nih disitu kan ada kalimat nih dengan merujuk pada akar penyebabnya maka gagasan kreatif yang akan dilakukan untuk menyelesaikan core isu tersebut adalah apa misalnya tadi optimalisasi pelayanan di kantor apa gitu gagasan tersebut terkait dengan mata pelajaran manajemen ISN misalkan dengan smart ISN-nya apa terus atau misalkan dengan kalau isunya terkait manajemen ISN juga apa gitu langsung tergambar jelas disini gitu kan kalau teman-teman lihat di agenda 3 ya nah di agenda 3 kalau misalkan terkait smart ISN berarti misalnya kalau yang IT tadi berarti terkait apa nih digital culture kah atau digital skills kah nah itu digambarin, dijelasin disini gitu udah ada langsung menjawab terkait bobot penilaian yang nomor 1 ini gitu ada tulisannya gitu jadi si penguji, oh iya nih untuk bobot nomor 1 ini si peserta latsar ini sudah menjawab gitu jadi langsung to the point ke bobotnya kemudian yang kedua gagasan kreatif dalam peraksanaan kegiatan nah gagasan kreatif terlihat jelas ada kegiatan dan tahapan kegiatan yang merunut, logis memang bisa menghilangkan atau mengurangi isu itu gitu contohnya di isu pertama optimalisasi perayanan di KPPX tadi isu yang di kantor tersebut banyak WP yang baik lagi karena persyaratan kurang link 3 kurang efektif, layanan WA yang lambat maka gagasan kreatifnya itu harus terlihat jelas dan ada di situ misalkan contohnya perbaikan link 3 menjadi lebih tersusun rapi dan informatif ada kegiatan yang memang membuat link 3-nya menjadi lebih informatif gitu jadi yang tadi visualisasinya kurang informatif yang di penjelasan identifikasi isu sekarang di kegiatannya itu ada upaya atau ada kegiatan yang merubah link 3 tadi gitu nah contoh yang kedua misalkan disini layanan WA yang lambat tadi diperkenalkan isunya maka ada kegiatan yang menghilangkan layanan WA yang lambat ini contohnya dengan menggunakan atau membuat chatbot di WA-nya itu ada auto reply jadi antara masalah dengan kegiatan itu ada hubungannya memang terlihat jelas bahwa masalahnya bisa hilang dengan kegiatan yang kalian susun gitu jadi poin yang kedua gagasan kreatif dalam perasaan kegiatan itu kelihatan jelas di kegiatannya ada kegiatan 1 berarti untuk menghilangkan isu yang 1 kegiatan 2 berarti untuk menghilangkan isu yang kedua atau gabungan kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 4 untuk menghilangkan isu yang sudah dijelaskan sebelumnya jadi jangan sampai kegiatan yang kalian susun itu tidak ada hubungannya atau kurang menghilangkan isu yang kalian angkat kemudian tahapan rencana kegiatan aktifisasi ini ada tadi tahapannya harus runut gitu ada kegiatannya yang sangat mudah dilihat oleh penguji bahwa bisa menyelesaikan isu kemudian di tahapan kegiatannya juga runtut gitu tidak ada loncat-loncat gitu kalau emang harus tahapannya misalkan membuat konsep dulu yaudah dibuat tahapannya misalkan membuat draft dulu yang keduanya adalah mensosialisasikan maka itu harus runut gitu urutannya tidak loncat-loncat kemudian yang keempat relevansi rencana kegiatan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 2 nah teman-teman disini teman-teman seperti ini saja misalkan contohnya nomor 1 kegiatannya finalisasi rencana aktualisasi tahapan kegiatannya nah penting disini ya kalau di kegiatannya nomor 1 berarti tahapan kegiatannya 1.1 tahapan kegiatan 2 nya ada 1.2 1.3 1.4 1.5 biar kelihatan rapi gitu jangan sampai gak ada nomornya jadi kalau misalkan si penguji mau menunjuk salah satu tahapan dia enak tuh itu tahapan 1.3 coba dijelasin jadi enak gitu dia nunjuknya enak gak membacakan panjang gitu jadi teman-teman penting sekali penomoran ini kemudian outputnya adalah draft final rancangan aktualisasi dalam kurung file pdf dan ingat output itu adalah bukti fisik yang bisa diperlihatkan kepada penguji mau itu file pdf scan-scan jpeg ataupun foto ataupun video apa saja yang bisa diperlihatkan ke penguji kemudian nah nilainya karena kita mau masuk ke relevanasi rencana kegiatan dikaitkan dengan agenda 2 agenda 2 itu nilai berahlak maka langsung aja oh nilai tahapan membuat draft final R.A. ini kompeten kenapa kompeten kita lihat ke agenda 2 dulu di pelajarannya di slide nah kompeten disini ada melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik ini alesannya kenapa harus di agenda 2 jadi kamu bilang bisa bilang ini kompeten karena saya membuat draft final rancangan aktualisasinya dengan kualitas yang terbaik saya tidak asal-asalan jadi itu alesannya 1.2 nya diskusi dengan pegawai terkait outputnya atau bukti fisiknya yang bisa diperlihatkan adalah catatan diskusi berpaskan-scan misalkan file jpeg terus nilainya adalah kolaboratif alesannya apa kita lihat disini kolaboratif itu kayak mana jadi jangan sampai teman-teman itu mengarang bebas penilaiannya tapi harus ada kata kunci yang terkait nah kolaboratif misalkan nih terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah alesannya jadi saya terbuka meminta masukan kepada senior untuk memperkaya atau mempertajam terkait rencana aktualisasi saya misalkan kayak gitu jadi disini kolaboratif nah untuk keterkaitan nilai dengan nilai-nilai KMNQ atau nilai-nilai kantor teman-teman misalkan kompeten bisa tulis aja profesionalisme kolaboratif misalkan dengan sinergi gitu kalau saya tipsnya satu tahapan satu nilai saja gak harus sampai dua apalagi tiga karena semakin pendek apa yang kalian tulis juga jadi semakin cepat presentasinya gitu coba bayangkan kalau di satu tahapan ini sampai dua nilai maka akan semakin lama juga presentasinya yang penting syarat lima nilai berbeda itu dalam lima tahapan kegiatan itu terpenuhi kemudian yang berikutnya teknik komunikasi penting sekali ini ada beberapa tips komunikasi yang pertama jangan ada typo atau kesalahan nomor wah itu tuh menggaguh sekali apalagi ketika aduh maaf ini ada kesalahan penulisan lagi enak-enak presentasi si penguji lagi menyimak tiba-tiba kalian minta maaf ada kesalahan nomor jadi masa sih di momen satu kali itu kalian tidak bisa tampil sempurna gitu di tulisan kalian itu benar-benar hati-hati typo atau kesalahan nomor kemudian jangan memotong pembicaraan penguji apalagi ketika seminar rancangan berupa daring itu kalau kalian sawot-sawotan kan coach biasanya diem aja ya memperhatikan ya penguji bertanya terus tiba-tiba ditimpa lagi oleh kalian selagi penguji belum selesai itu rasanya tuh ya si anak ini kok bisa gak sabar sih harusnya sabar dulu aja tunggu penguji sampai selesai gitu pastikan tiga detik setelah dia berhenti itu emang gak ada omongan lagi baru kalian timpali ya hati-hati jangan sampai ada memotong pembicaraan penguji kemudian yang ketiga jika penguji memberi saran terhadap rencana aktualisasimu ucapan langsung terima kasih terima kasih pak sarannya saya akan tindak lanjuti dan diskusikan dengan mentor itu akan lebih melegakan dia jadi apapun sarannya ucapkan terima kasih dan kalimat berikutnya baik pak terima kasih saya akan tindak lanjuti nanti saya akan sampaikan kepada mentor semoga rencana aktualisasimu menjadi lebih baik dengan saran bapak itu akan lebih melegakan si penguji oh bagus ini respectnya bagus kemudian jika ada singkatan di rencana aktualisasimu itu dipanjangkan singkatannya tidak semua penguji itu ngerti proses bisnis kantormu jadi dipanjangkan saja di awalnya untuk kalimat berikutnya jika emang sudah dipanjangkan sebelumnya ya gak apa-apa dipakai singkatan kemudian hilangkan kata mungkin teman-teman hati-hati kalau misalnya lagi latihan terus ada kata mungkin berkali-kali kalian waktu presentasi itu membuat penguji itu ini anak ini beneran gak sih gitu kok dari tadi mungkin 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 nah kata mungkin bisa ganti dengan rencananya terus kemudian jangan ada efek transisi apapun di powerpointnya apalagi kalian online ya itu bisa membuat lag jadi lebih baik jangan ada transisi apapun untuk menjaga kestabilan jaringan kalian juga kalau tidak ada apk apapun kemudian gunakan desain presentasi yang kelihatannya profesional kalian bisa lihat referensinya di kanva kemudian pakai klik saja profesional template itu kan banyak banget atau cuma profesional aja gak usah pakai kata template itu akan banyak keluar yang bisa kalian gunakan sebagai referensi karena tidak semua penguji senang dengan warna-warni apapun tidak senang juga dengan jenis font yang aneh-aneh jadi usahakan main aman aja menggunakan font yang sudah tersaji di kanva misalkan dia pakai font open sense atau pakai monster atau pakai areal ya sudah pakai aja jangan yang aneh-aneh kalian fokus kepada kontennya saja jangan sampai ada typo daripada mikirin desain yang aneh-aneh kemudian hal terakhir adalah pastikan laptop sound laptop mikrofon colokan laptop berfungsi dengan baik hal teknis seperti ini akan sangat fatal jika tidak disiapkan misalkan lupa colokan laptop ternyata belum nyolok terus mikrofonnya keresak-keresak di momen segenting itu kalian masih bisa colongan gara-gara mikrofon gak diganti sebelumnya itu aduh fatal banget kok sih gak bisa ngapa-ngapain diam aja liatin jadi tips komunikasi 1,2,3,4,5,6,7,8 ini harap diperhatikan nah kemudian udah tips komunikasi ya tadi udah terakhir ya teknik komunikasi kemudian slide berikutnya yang ingin saya tekankan nah urutan slide rancangan seminar rancangan yang pertama nama dan judul RA kalian serta unit kantor misalkan namanya misalkan Muhammad Zakaria misalkan judul dengan judul rancangan aktualisasi adalah optimalisasi tadi optimalisasi pelayanan di kantor A unit kantornya di KPP Wengapu misalkan slide pertama slide keduanya informasi profil kantormu kamu aktualisasi di sub bagian apa atau di sub bidang apa nah disini fokus aja ke profil kantor yang ada kaitannya dengan rancangan aktualisasimu jangan sampai kamu tuliskan visi-visi fokus aja kepada terkait tugas atau fungsi yang ada kaitannya dengan rancangan aktualisasimu jadi gak akan semuanya ditulisin penguji gak terlalu gak terlalu care tentang itu tapi kamu tuliskan satu atau dua tugas yang emang terkait dengan aktualisasimu dituliskan disitu itu namanya fokus misalkan disini nih tulisi kantor yang terkait dengan eramu maka tuliskan saja bahwa aktualisasi ini akan mendukung ketercapaian tugas kantor yang ini misalnya clear jelas terus yang kedua yang penting informasinya adalah jumlah sumber daya manusia di kantormu itu ada berapa orang lebih-lebih sumber daya manusia yang ada di subag atau di bidang kalian aktualisasi ada berapa orang dituliskan disitu jadi kebayang sama penguji itu kebayang oh ternyata rekannya ada 20 orang di kantornya ada 100 orang itu terkait dampak nantinya aktualisasimu itu akan berdampak kepada berapa puluh orang contoh yang tadi yang bukti potong tadi di isu yang pertama isu yang kedua misalnya yang ini nih bukti potongnya ini untuk berapa pegawai nah di sini di profilnya kalian sebutin ternyata ada 500 pegawai si penguji langsung ternyata bukti potongnya untuk sekian 100 pegawai sementara yang yang mengerjakannya di subit kantornya ada 3 orang misalkan jadi informasi terkait sumber jumlah SDM itu penting dimasukkan kemudian selain yang berikutnya 3 isu yang kamu temukan semasa pengamatan kan di awal coach sudah mengarahkan harus ada 3 isu yang dicari oke yang nantinya dipilih 1 isu dengan teknik USG atau peace bond dan lain-lain nah setelah 3 isu tadi kalian selain berikutnya adalah munculkan 1 isu yang terpilih nah 1 isu ini yang kamu angkat harus beserta alasannya yang sejelas mungkin yang tadi dibahas gapnya ada terlihat ada visualisasi gambar ada visualisasi data gitu yang mendukung supaya penguji itu jelas bahwa oh ya ini isu gitu dan jangan lupa 1 isu yang diangkat itu sudah disetujui mentor dan diketahui oleh senior artinya ada dukungan dari kantor untuk menyelesaikan rencana aktualisasi itu itu penting banget jadi sepenguji berpikiran bahwa oh ya anak ini ternyata sudah sudah berkomunikasi dengan mentor sedemikian jauhnya jadi ada kalimat-kalimat yang emang harus disampaikan bahwa isu yang diangkat ini sudah disetujui mentor dan ada dukungan juga dari senior dan lain-lain kemudian slide berikutnya keterkaitan dengan agenda 3 ingat jangan lupa tadi kan ada bobotnya nih ketepatan rencana aktifnya dikaitkan dengan agenda 3 kamu kalau sudah menyelesaikan ini pindahkan saja jadi satu slide bahwa gagasan kreatifmu itu terkait dengan agenda 3 adalah bla 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 itu jadi satu slide tersendiri jadi si penguji langsung notice oh ini untuk jawaban bobot ini kepenting kemudian baru masuk ke slide-slide gagasan kreatifmu yang ada 5 kegiatan masing-masing kegiatan minimal 5 tahapan kegiatan bentuknya bisa ya tadi bisa seperti ini aja jadi berupa tabel-tabel aja yang jelas jadi gak usah aneh-aneh yang penting jelas bahwa disitu ada gagasan kreatifmu ada tahapan tahapan kegiatannya ada rencana outputnya ada nilainya yang terkait ada alasannya dan lain-lain udah itu cukup terakhirnya terima kasih itu untuk teman-teman latsar yang baru mau seminar rancangan nah bagaimana untuk teman-teman yang saat ini lagi aktualisasi dan bersiap untuk melakukan seminar hasil yang saya tips dari saya yang pertama yang pertama nama kembali dan judul aktualisasimu disini bukan lagi RA tapi LA laporan aktualisasimu unit kantor kemudian informasi profil kantormu jangan lupa kamu aktualisasi di sebagian atau subin mana terus fokus ke tadi seperti tadi jangan sampai melebar kemana-mana ada pusi misi dan lain-lain tapi fokusnya kepada hal-hal profil kantor tugas dan fungsi kantor yang terkait dengan laporan aktualisasimu fokus disitu aja jangan melebar kemana-mana kemudian tadi jumlah SDM juga itu penting harus diingatkan lagi karena bisa jadi penguji di seminar rancangan itu berbeda dengan penguji di seminar laporan itu sering terkali terjadi karena mungkin penguji di seminar rancangan ada kesibukan lain akhirnya diganti oleh orang lain jadi hal ini perlu disampaikan lagi kemudian ada slide berikutnya ada satu isu yang kamu angkat jadi tidak lagi tiga isu karena disini sudah fokus kepada isu yang sudah kamu angkat sudah kamu selesaikan jadi satu isu aja cukup tapi ingat satu isu ini harus kamu jelaskan juga kenapa ngangkat itu di reminder lagi diulang lagi ingatan penguji dulu itu diingatkan lagi oh iya ini terkait ini penting ya jadi ada isu yang diangkatnya kenapa diangkat ada masalah apa itu penting banget kembali dipisualisasikan lagi dengan gambar dengan data dan lain-lain biar si penguji itu clear kemudian slide berikutnya baru ke gagasan kreatifmu ada kegiatan-kegiatan dan disini fokusnya ke setelah gagasan kreatifmu ada berapa kegiatan ada tahapan ada berapa tahapan kegiatan ketercapaiannya itu berapa persen ada yang dirubah gak dari awal kemarin seminta rancangan kalau ada yang dirubah disampaikan misalkan izin pak waktu kemarin ternyata waktu aktualisasi ada diperubahan di 2.4 ingat pakai nomor 2.4 karena apa alasannya misalkan ada perubahan peraturan pak tiba-tiba dan ini kejadian di koci saya ada perubahan peraturan yaudah gak apa-apa kalau misalkan emang harus dirubah dirubah tapi disampaikan dan ternyata perubahannya sudah saya selesaikan juga pak jadi ketercapaiannya 100% jadi terus kemudian masuk ke form 2 nah ini setelah gagasan kreatifmu tadi ketercapaiannya berapa persen kemudian masuk ke form 2 satu-satu seperti ini form 2 itu yang ya tadi ngeliat kegiatannya tahapan kegiatannya buktinya kemudian keterkaitan nilai dengan berahlak serta keterkaitan nilai dengan kantornya yaitu kalau di KMNQ kan berarti dengan nilai-nilai KMNQ e-prospek integritas sampai kekesempurnaan nah yang fokusnya disini adalah karena ini seminar laporan hasil maka kalian perlu menunjukkan bukti-bukti contoh disini di kegiatan 1 finalisasi rancangan aktualisasi 1.1-nya tahapannya membuat draft finalisasi rancangan aktualisasi buktinya adalah draft final rancangan aktualisasi buktinya file pdf nah karena ini file pdf lebih baik kamu ada disitu ada link menuju ke file pdf misalnya ketika di klik-klik dia pindah ke google drive yang menunjukkan file pdf-nya gitu si penguji dengan jelas melihat draft-nya atau kalau misalkan disini contoh buktinya adalah misalkan tadi yang diskusi diskusi dengan apa dengan mentor misalnya buktinya foto misalnya salah satu prosesnya adalah foto nah kalian fotonya itu lebih baik sebesar slide-nya yang ada jangan sampai kecil apalagi segeda-gini si penguji melihat ini orang ini serius gak sih nunjukin bukti apalagi fotonya ini gede aja di slide biar menunjukkan bahwa ini pak saya percaya diri menunjukkan bahwa foto ini menunjukkan proses saya dan teman-teman jangan lupa di form 2 itu saya akan contohkan disini contoh tahapan kegiatan 1.1 menyelesaikan draft rencana aktualisasi output-nya draft rencana aktualisasi ini file pdf maka di kolom output-nya itu berupa file pdf tadi yang kalian bisa klik link terus masuk ke file pdf-nya tapi jangan lupa tunjukin juga foto ketika kalian memproses disini ada kolom proses nah ini prosesnya kamu tercapture ketika membuat sidra perencana aktualisasi ini ini penting ya sebaiknya 2 hal yang berbeda yang satunya terkait output-nya yang kedua adalah proses menuju output tadi bisa aja kan penguji menilai ini output-nya dikerjakan oleh orang lain kenapa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu dibuat oleh kamu paham gak jadi kalau kalian menunjukkan foto atau videonya kalian sedang membuat sedang membuat prosesnya sepenguji tilir bahwa itu output-nya kamu yang bikin jadi ingat di formulir ini kalian sebaiknya berbeda tampilan yang satu foto lagi proses satu video yang kedua adalah output-nya yang kalian tuliskan nah untuk foto misalkan kalian jangan kecil gede aja pede ataupun bukti-bukti yang lainnya segede mungkin biar si penguji itu jelas melihatnya segede mungkin jadi gak ragu-ragu kalian terus kalau video bagaimana pak nah misalkan buktinya atau prosesnya video videonya panjang misalkan 5 menitan dan berat kalau saran saya sih tadi dia dikasih link aja ke google drive jadi nanti ditawarkan pak izin ada video mau diputarkan atau gak atau kalau kalian bisa mengompres file-nya jadi kecil tanpa mengurangi kualitas juga baik juga ditaruh di powerpoint-nya juga baik sebenarnya kalau luring itu ketemu langsung itu lebih enak kalian bisa prepare kalian buat playlist videonya misalkan kalau video 1 terkait 1.1 yang kedua video terkait 4.1 jadi kalau misalkan nanti si penguji yang minta diputarin tinggal di klik aja di software media pemutaran videonya di laptopnya tapi untuk daring hati-hati kalau misalkan ada video yang mau ditampilin karena bisa jadi ngelag kemudian nah untuk yang khusus yang seminar laporan hasil kalian ada slide 1 sebagai penutup yang memperlihatkan dampak positif akibat aktualisasi kalian jangan sampai hanya menerangkan sampai sini saja sampai kegiatan 5 selesai aja tanpa ada slide penutup yang menyimpulkan bahwa aktualisasimu itu tuh berhasil jadi buat satu slide penutup terkait perubahan positif setelah ada aktualisasimu lebih keren lagi ada testimoni dari mentormu dari seniormu yang menyatakan bahwa ada perubahan yang sangat drastis ketika hal ini dilakukan itu jadi si penguji itu gak akan pusing lagi memberi nilai gitu bahwa ternyata sudah ada pengakuan dan ada bukti nyata bahwa aktualisasimu itu berdampak misalkan dalam kasus ini yang tadi petugas TPT tadi kamu bisa tuliskan bahwa selama aktualisasi tidak ada lagi yang ditolak oleh petugas TPT berupa nah ini testimoni tadi dari petugas TPT atau mentor rekam aja satu menit satu orang satu menit gitu untuk ditunjukkan ke penguji terus bisa dilihat lagi dengan data dari ramainya kunjungan ke linktrimu misalkan sebelumnya linktrimu itu dikunjungi oleh hanya 10 orang ternyata setelah ada linktrimnya setelah diperbaiki ternyata kunjungannya naik misalkan jadi 30 orang 50 orang intinya ada trend positif kemudian terkait tadi yang WhatsApp chatbot WhatsApp itu juga kalian bisa capture kuantiti WP yang memanfaatkan chatbot WA-nya tadi kalau sebelumnya karena lama mungkin WP juga males menggunakan fasilitas WhatsApp-nya tapi setelah pakai chatbot ternyata WP makin tertarik menggunakan fasilitas itu di-capture jadi satu slide terakhir sebagai penutup nah itu akan membuat lega kalian jadi jangan sampai hanya berhenti di tahapan bukti-bukti saja tapi ada slide penutup yang menyimpulkan nah teman-teman terakhir untuk diskusi terakhir yaitu terkait habituasi dimana habituasi ini adalah minimal ada satu tahapan kegiatan satu tahapan kegiatan yang diulang tiga kali contohnya disini tahapan kegiatan yang contohnya akan dihabituasikan di tahapan B.3 misalnya mengolah data pegawai KMW DGBB Jateng forward-nya ada hasil olah data pegawai KMW DGBB Jateng nah proses atau habituasinya itu seperti yang sudah disampaikan di depan harus ada foto atau video yang menggambarkan tengah menjalani pembuatan output tersebut tengah mengolah data tersebut disini berupa foto tanggal 27 Juni outputnya apa? berupa file spreadsheet disini seperti ini itu bisa nanti teman-teman bisa tunjukkan berupa screenshotnya atau berupa file-nya langsung file excel-nya langsung atau file spreadsheet-nya langsung ketika laporan kemudian di habituasi yang kedua ini kan baru satu ya bukti yang kesatu bukti yang keduanya misalnya kalian lakukan di tanggal 29 Juni misalkan tentu saja dengan pakaian yang berbeda ya dengan foto dengan angle yang berbeda dan screenshot atau file yang berbeda juga yang ditunjukkan dan yang ketiga terakhir sama misalkan tanggal 1 Juli misalkan dengan pakaian yang berbeda juga dengan file yang bertambah banyak itu ditunjukkan ketiga-tiganya kepada penguji jadi membuat yakin penguji bahwa ketiga-tiganya foto yang berbeda bahwa itu dilakukan di hari yang berbeda dan sudah kamu lakukan berulang-ulang minimal tiga kali dengan file yang bertambah di setiap buktinya seperti itu teman-teman untuk tips dan triknya kalian merancang seminar tips seminar rancangan hasil untuk teman-teman yang sedang latsar CPNS baik terima kasih teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati